Intro Ya, halo pemirsa apa kabar anda hari ini langsung dari studio IDX Channel Jakarta Saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam market review program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia Live streaming kami tentunya bisa anda saksikan di idxchannel.com Dan langsung saja kita mulai market review selengkapnya Ya pemirsa, neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus di bulan Oktober 2024 sebesar 2,48 miliar dolar Amerika Serikat Meski demikian surplus neraca perdagangan di bulan Oktober tercatat lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan juga bulan yang sama di tahun 2023 lalu Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan Indonesia Indonesia kembali mencetak surplus sebesar 2,48 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Oktober 2024 Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 54 bulan beruntun sejak bulan Mei tahun 2020 Dinerja surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan Oktober 2024 ditopang dari sektor non-migas senilai 4,80 miliar dolar Namun sektor migas mengalami defisi senilai 2,32 miliar dolar Amerika Serikat Adapun nilai ekspor mencapai 24,41 miliar dolar naik 10,69% dibanding September 2024 Dengan nilai impor mencapai 21,94 miliar dolar naik 16,54% dibandingkan September 2024 PLT Kepala BPS Amalia Adeninggar Widiasanti mengatakan nilai surplus neraca perdagangan di bulan Oktober tercatat turun sebesar 0,76 miliar dolar Amerika secara bulanan Padahal sempat mengalami tren kenaikan di bulan Agustus 2,9 miliar dolar dan September 2024 3,26 miliar dolar Amerika Serikat Neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 2,48 miliar dolar atau turun sebesar 0,76 miliar dolar secara bulanan Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 54 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 Surplus neraca perdagangan bulan Oktober 2024 relatif lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan juga bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu Amalia menambahkan secara kumulatif dari Januari hingga Oktober 2024 kinerja ekspor Indonesia sebesar 217,24 miliar dolar Amerika naik 10,25 persen dibanding tahun sebelumnya dan penyumbang ekspor terbesar adalah sektor industri baru faktur atau pengolahan Tim Leputan IDX Channel Ya berikut ini kita akan simak kinerja surplus neraca perdagangan dari bulan Desember 2023 sampai dengan Oktober 2024 Data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda di sepanjang rentang Desember 2023 sampai dengan Oktober memang sempat tertinggi surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan Maret 2024 tepatnya sekitar 4,47 miliar dolar Amerika cenderung turun sampai dengan bulan Juli tercatat 0,47 miliar dolar kemudian naik kembali sampai dengan bulan September namun ada penurunan lagi di bulan Oktober 2,48 miliar dolar Amerika yang lebih rendah dari ya 2 bulan sebelumnya begitu yang sempat mencatatkan kenaikan dan berikutnya kita akan cermati surplus neraca perdagangan kita di bulan Oktober yang tercatat tadi sekitar 2,48 miliar dolar secara bulanan ini nilai ekspornya naik 10,69% nilai ekspor mencapai 24,41 miliar dolar Amerika sementara impornya 21,94 miliar dolar Amerika atau mengalami kenaikan dari sisi impor 16,54% secara bulanan itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan dan untuk membahas tema kita terkait dengan surplus neraca perdagangan Oktober 2024 yang melandai kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Angga Wira Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI ya halo Pak Angga apa kabar? halo Mas Pras baik Alhamdulillah sehat baik terima kasih juga atas waktu yang disempatkan menarik kalau kita bicara lagi-lagi surplus neraca perdagangan berarti ini sudah cukup panjang begitu ya rekornya 54 bulan beruntun nah lantas bagaimana apakah dari sisi pelaku usaha sudah diprediksikan sesuai dengan konsensus lah dari pelaku usaha bahwa memang surplus ini masih akan terus berlanjut ya tentunya kita perlu memberikan apresiasi ya terkait surplus ini sudah beberapa kali kita juga berdiskusi dan perlu kita pertahankan dan terus kita tingkatkan mas plus ya walaupun kalau kita lihat memang kinerja positif ini lebih sedikit lebih turun ya dibandingkan sebelumnya ya memang cenderung memang menjelang akhir tahun ya biasanya memang ada pelambatan-pelambatan ya nanti mulai pik lagi starting di awal tahun jadi memang apalagi kalau kita lihat dinamika global saat ini sangat-sangat dinamis ya apalagi kalau kita lihat di Amerika ya baru saja terpilih ya pemilu sudah usai dan terpilih presiden baru ya nah itu juga pastinya akan memicu berbagai macam sentimen dan strategi yang akan dilakukan tentunya oleh pemerintahan Amerika ke depan nah ini saya rasa perlu menjadi salah satu preferensi ya kita dalam mengambil berbagai macam policy ya mas-mas ya oke berarti kondisi yang normal saja begitu perlambatan yang terjadi di bulan Oktober meskipun dua bulan sebelumnya sempat mengalami kenaikan begitu untuk nilai surplus perdagangan Indonesia ini ya menurut saya kan angkanya juga tidak terlalu signifikan ya mas plus ya oke sedikit menurun saja gitu cuman kalau ya itu kan tetap harus menjadi perhatian juga gitu koreksi untuk kita karena kan ya kita terus harus terus mempush kinerja positif ini gitu apalagi kita lihat ya dengan terpilihnya presiden Trump pastinya akan memperkuat proteksionisme di dalam negeri ya mas Pras ya sebenarnya ini menjadi salah satu momentum kita bisa menarik investasi dari Tiongkok ya untuk lebih masif ke kita untuk menjadikan kita sebagai salah satu basis produksinya gitu mas Pras walaupun memang ya kita harus berkompetisi dengan negara-negara tetangga kita ya khususnya Vietnam, Malaysia ya yang sekarang kita lihat juga pertumbar ekonominya cukup meyakinkan ya di dua tahun terakhir ini jadi saya rasa di pemerintahan baru ini kita harus punya skenario dan strategi yang tepat ya mas Pras ya baik, lantas yang menjadi trigger dominan lah kalau bisa dikatakan begitu terjadinya perlambatan dari serpes neraca perdagangan di bulan Oktober ini lebih kepada faktor eksternal tadi dengan kondisi geopolitik juga yang semakin meluas dan memanas begitu kemudian terpilihnya juga presiden baru di Amerika Serikat Donald Trump kalau kita lihat kan memang ada pelemahan di harga komoditas utama ya mas Pras ya seperti CPO, batubara gitu kan dan memang pelambatan ekonomi di negara-negara tujuan ekspor kita ya seperti China dan Amerika Serikat ya karena kemarin kan memang menghadapi pemilu gitu kan mereka pastinya juga pelaku pasarnya sangat berhati-hati ya mas Pras ya tapi kan kalau ketika sudah ada kepastian ya pastinya akan lebih agresif lagi ya mereka ya dan harapan kami dengan agresifitas yang ada itu bisa memberikan opportunity untuk kita ya gitu mas Pras baik, lantas agresifitas kemudian strategi apa saja yang perlu diterapkan begitu kita akan bahas nanti di segmen berikutnya mas Agar kita akan jeda dulu sebentar sambil kita menantikan begitu bergabungnya Direktur Eksekutif Indef Ibu Esther Sri Asusti nanti di segmen berikutnya dan pemirsa pastikan Anda masih bersamakan ya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam market review pemirsa dan berikut ini kami sampaikan data kembali terkait dengan negara tujuan ekspor non-migas Indonesia di bulan Oktober 2024 ya seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi China masih menempati posisi pertama dengan nilai mencapai 5,66 miliar dolar Amerika kemudian menyusul wilayah ASEAN 4,32 miliar kemudian Amerika Serikat 2,34 miliar dolar kemudian India dan juga Uni Eropa itu dia negara tujuan ekspor non-migas Indonesia kemudian bagaimana dengan negara-negara yang menjadi importir sektor non-migas kita begitu di bulan Oktober ya China masih menempati posisi pertama 6,43 miliar dolar Amerika Serikat ya ada surplus lah kalau kita lihat ekspor kita di 5,66 ada defisit maksud saya kemudian ASEAN 3,4 miliar dolar kemudian Jepang 1,5 miliar dolar Amerika kemudian ada Singapura dan juga Uni Eropa baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan arah sumber kita dan sudah bergabung ini Ibu Esther Serastuti dia adalah Direktur Eksekutif Indef ya halo, apa kabar Bu Esther? halo, baik Mas Pras, terima kasih baik terima kasih juga atas waktunya tadi sudah berbincang bersama dengan Mas Angga Wira dari HIPMI begitu terkait dengan kinerja ekspor kita, neraca perdagangan kita begitu nah lantas dari kacamata Indef sendiri bagaimana melihat ada sedikit ya perlambatan melandailah di bulan Oktober apakah memang ini hal yang normal saja begitu atau ada sinyal yang perlu dicermati bersama? silahkan ya, jadi kalau saya lihat ya perekonomian global maupun perekonomian domestik ini relatif melambat gitu ya ditandai di Indonesia sendiri itu adanya penurunan daya beli nah apa yang dilakukan ketika ada penurunan daya beli atau kelemahan daya beli yaitu konsumen tentunya akan mengerem ya konsumsi rumah tangannya karena konsumen mengalami yang namanya penurunan income real nah ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara namun demikian konsumsi ini harusnya disikapi dengan lebih bijak ya dari sisi pemerintah artinya kebijakan yang diperlukan untuk mengakomodir atau mengstimulasi ya perekonomian agar tidak terus daya belinya lemah terus yaitu dengan kebijakan yang ekspansif kebijakan ekonomi yang ekspansif dan bukan kebijakan ekonomi yang kontraksi gitu baik, nah kalau bicara mengenai kebijakan yang ekspansif sementara kita tahu kondisi di dalam negeri juga kan perlambatan ekonomi tengah terjadi begitu sudah meninggalkan level 5% kita kemudian dari global tadi sudah dibahas juga oleh Mas Angga memang ya cukup tricky juga begitu ada pemilihan presiden Amerika Serikat Donald Trump yang terkenal dengan perang dagangnya begitu apakah ini akan menjadi ya tekanan-tekanan baru yang perlu diwaspadai juga nih oleh Indonesia, Bu Esther? ya, tentu saja kita sudah tahu track record Donald Trump pada saat tahun 2019 ya ditandai dengan perang dagang pada saat itu ya antara US dengan Cina nah peluangnya ke depannya itu akan terjadi lagi gitu ya Donald Trump yang lebih ke dalam gitu ya artinya membela ekonomi US ya akan melihat mana-mana negara yang menyumbang defisi terbesar terhadap melacak dagang US nah kalau itu Indonesia menjadi salah satu penyumbang defisi terbesar di US maka sikap Trump mungkin relatively akan sama gitu ya nah tetapi saya melihat ini masih Cina ya yang menjadi penyumbang defisi terbesar dari US melacak dagangan nah sehingga ke depannya kita harus bisa mengantisipasi ya jika nanti akan terjadi hal yang sama gitu sikap Trump sama maka kita harus mencari peluang apakah memang kita bisa atau tidak karena pada tahun 2019 yang menjadi pemenang sebenarnya bukan US dan bukan Cina tetapi ada Vietnam Vietnam mengambil keuntungan ketika ada peluang dagang antara US dengan Cina karena lokasi grafisnya itu dekat dengan Cina sehingga akan lebih mudah barang-barang atau produk-produk Cina itu dikirim ke Vietnam dulu untuk dilabeling meternya di Vietnam kemudian baru dikirim ke US nah Vietnam sendiri juga mempunyai beberapa agreement ya trading agreement dengan negara-negara Eropa dan US sehingga itu mempermudah produk Vietnam untuk masuk ke negara tersebut nah arahnya Indonesia harus ke sana gitu ya pengen meningkatkan surplus perdagangan di dalam raca perdagangannya baik-baik nah kalau kita lihat dari Hibmi sendiri jadi Mas Angga strategi apa yang perlu dicari begitu ataupun inovasi baru yang perlu dilakukan oleh pemerintah begitu untuk menjaga surplus neraca perdagangan kita secara global maupun sebenarnya kita ke Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami surplus meskipun trennya atau nilainya cenderung turun ini Mas Angga ya tentunya pertama perlu diversifikasi produk ya karena kalau kita lihat kan memang masih kita mengandalkan komoditas ya seperti batubara, CPO itu yang menjadi andalan utama kita jadi memang strategi kita untuk hilirisasi dan industrialisasi harus terus berjalan secara fokus dengan fokus terhadap komoditas-komoditas yang memang kita punya keunggulan kompetitif dan komparatif ya oke tadi Mbak Esther sudah juga memberikan sinyal juga gitu ya bahwasannya memang seperti produk-produk tekstil yang selama ini kita di tahun 2000-an 90-an kita menjadi salah satu produsen terbesar kan saat sekarang ini kita industri kita sedang mengalami situasi yang sangat genting jadi memang perlu strategi yang tepat ya industri seperti stainless steel misalnya baja kita juga perlu menjadi perhatian karena sebenarnya kalau kita bisa mendorong ke arah menjadi produk aja barang setengah jadi gitu misalnya ini pasti akan meningkatkan volume ya bukan hanya volume tapi juga secara kualitas kita juga akan meningkat jadi kalau saya lihat sih strateginya Pak Prabowo sudah cukup luar biasa ya dengan sangat agresif ya keluar ya karena pastinya hubungan perdagangan itu akan lebih mudah jika kita memiliki suatu hubungan yang baik ya di antara kedua negara pasti namanya G2G nya kalau G2G nya sangat baik pastinya B2B nya juga kita akan mengikuti gitu loh mas saya juga baru pulang kemarin dari Abu Dhabi misalnya ngikutin ADPEC ya nah saya melihat sebenarnya kita punya peluang yang sangat besar ya untuk berkolaborasi juga dengan market-market di Timur Tengah misalnya yang sekarang sangat terbuka gitu kan hubungan kita misalnya dengan Uni Emirat Arab ya sebagai salah satu hub ya perdagangan di wilayah Timur Tengah dan Eropa itu kan cukup luar biasa cukup baik ya jadi saya rasa ini sebenarnya bisa menjadi salah satu strategi kita membangun networking global saya lihat perusahaan-perusahaan kita baik multinasional dan BUMN sudah mulai membuka kantornya di Uni Emirat Arab ya jadi saya rasa itu bisa menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan ya potensi dan market serta berkolaborasi tentunya untuk menarik investasi dari luar itu dia menarik kalau kita berkaca dari beberapa waktu sebelumnya perang dagang yang terjadi Amerika Serikat China begitu kemudian ada katakan hilirisasi kemudian industrialisasi ini bisa menjadi game changer untuk menjaga dari sisi nilai ekspor kita begitu sehingga surplus neraca perdagangan kita akan terus mengalami surplus tapi bagaimana justru Indonesia kan justru kebanjiran nih produk-produk dari China ke ataupun beberapa negara lainnya tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Angga Bu Ester kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini Ya masih membahas tema surplus neraca perdagangan Oktober 2020 yang melandai dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Angga Wira Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI dan juga Ibu Ester Seriasuti Direktur Eksekutif Indef Nah Bu Ester tadi sudah disampaikan begitu Mas Angga ada beberapa game changer yang mungkin bisa dijadikan untuk bisa meningkatkan lagi surplus neraca perdagangan Indonesia ada hilirisasi kemudian industrialisasi nah pandangan Indef sendiri bagaimana dengan tantangan tadi dari dalam negeri dan global serbuan produk-produk impor yang juga masih menghantui kinerja dan produktivitas industri di dalam negeri silahkan Terima kasih Mas Pras ini pertanyaan yang menarik jadi kalau seperti yang saya tadi jelaskan di awal ya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu 8% maka harus mengaktifkan ya mesin-mesin pertumbuhan ekonomi tidak hanya konsumsi rumah tangga tetapi juga nilai stasi dan meningkatkan nilai ekspor salah satu caranya adalah dengan meningkatkan nilai tambah dari produk yang diekspor nah caranya bagaimana ya kita olah dulu gitu ya jadi seperti yang Mas Angga tadi jelaskan bahwa jangan mengekspor komoditas saja tetapi diolah dulu kalau tidak menjadi produk intermediate kemudian baru diekspor syukur-syukur kalau bisa mengekspor produk final gitu ya nah sehingga itu akan meningkatkan nilai jual ya harga jual dari produk tersebut demikian Mas baik-baik nah Mas Angga dari pemerintahan Prabowo-Pakibran Anda melihat strategi apa yang perlu diterapkan memang tadi kita tahu Pak Presiden juga sedang melakukan anjang sana begitu ke beberapa negara untuk bisa meningkatkan kerjasama tadi antara government to government kemudian yang nanti akan B2B-nya juga lebih enak lagi ini bagaimana untuk bisa menjaga tadi neraca perdagangan kita tetap surplus semakin berkualitas dan tentunya juga buat Indonesia akan banyak lagi industri yang bisa terangkat PMI manufaktur kita juga semakin membaik dan kembali lagi ke level ekspansi mas Pras halo ya silahkan ya mas Pras silahkan mas Angga ya pertama tentunya kita fokus ya terhadap program hilirisasi ya kalau gak salah oke Kak apa namanya sudah menyusun ya ketajalan hilirisasi jadi saya rasa fokus kepada produk-produk tersebut dan yang lainnya tentunya menarik investasi dengan kita mendorong energi hijau mas Pras kita kaya akan sumber daya listrik ya berbasis energi EBTKE ya ada panas bumi ada PLTA ada juga kita bisa masuk ke transisi menggunakan RNG misalnya itu saya rasa perlu kita dorong secara agresif sehingga teman-teman yang memang sudah punya komitmen untuk mengurangi karbon ya secara agresif ini bisa masuk kepada kita karena sebenarnya kita punya daya tarik yang cukup luar biasa ya dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita mas Pras baik tapi optimisme sendiri anda melihat bagaimana dengan tantangan dalam negeri juga yang harus segera dituntaskan begitu dari sisi mungkin kebijakan-kebijakan insentif kemudian sinergitas antar lembaga yang semakin banyak kan kita tahu di pemerintahan Prabowo saat ini ya intinya fokus tadi ya fokus terhadap planning yang sudah dilakukan ya kita eksekusi gitu dan tentunya ya kalau memang ada orang-orang atau yang tidak tidak bisa achieve ya kita cari gitu yang lain gitu mas Pras jadi harus berani Pak Prabowo aku rasa di awal ini memang kabinet kita juga akomodatif ya tapi pastinya juga akan ada evaluasi ya terhadap pihak-pihak atau instrumen-instrumen yang memang tidak bisa sesuai dengan KPI yang bisa dicapai ya mas Pras ya baik-baik nah Bu Esther kira-kira bagaimana melihat begitu Anda melihat tantangan ke depan proyeksi dari serpestraca perdagangan kita 54 bulan berturut-turut ini akankah terus berlanjut begitu sampai dengan akhir tahun dan mungkin tahun depan juga ya nah itu tergantung kita juga sih mas tergantung dari Indonesia intinya adalah kalau kita ingin meningkatkan surplus melancang perdagangan artinya kita harus meningkatkan fundamental dari ekonomi kita oke nah fundamental ekonomi kita itu didorong oleh apa gitu ya seperti yang tadi mas Angga sudah ceritakan bahwa bisa dengan gilisasi dengan meningkatkan nilai produk ya nilai tambah dari produk kemudian di ekspor nah namun demikian kita punya banyak sumber daya alam ya yang bisa berpeluang untuk di ekspor tetapi yang harus kita cerimati pertama kita harus tentukan produk mana yang based on market driven ya oke yang bisa di hilirkan ya market driven tentu kita akan mengirim ya atau mengekspor produk-produk yang banyak diminta oleh pasar di global gitu itu market driven yang kedua kita considerannya adalah kita mempertimbangkan competitive advantage ya dalam teori perdagang internasional kita harus mempertimbangkan competitive advantage dan comparative advantage jadi jangan sampai kita memproduksi satu produk itu effortnya terlalu banyak sementara nilainya tidak terlalu signifikan untuk kontribut ke perekonomian nah saat ini ya Menteri Investasi dan PKPM itu memang sudah mempunyai peta atau roadmap hilirisasi industri dari delapan sektor kita pilih beberapa komoditas yang memang berpeluang untuk di berikan nilai tambah kemudian kita dorong untuk melakukan ekspor nilai ekspor nah itu juga pada saat ini juga sedang melakukan riset tersebut ya itu dia berarti memang tantangannya masih lagi-lagi secara fundamental yang perlu kita kuatkan lagi sinergitas kemudian sektor-sektor mana yang menjadi prioritas sehingga menjadi selain itu pioneer kemudian market driven juga begitu bagi ekonomi Indonesia ke depan begitu baik Bu Esther terima kasih banyak atas analisis informasi yang sudah anda sampaikan mas Angga terima kasih juga atas update dan juga informasi yang sudah diberikan selamat melanjutkan aktivitas anda kembali salam sehat sampai berjumpa kembali mas Angga salam mas Angga mas Angga mas Angga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati